Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Suami tak rela memberi uang ibu Saat pulang ibu memberikan kantong buah Ternyata isinya Diceritakan suatu ketika Tina dan Riko pergi berkunjung ke rumahnya ibu Tina di kampung Disana suasana sangat nyaman Dan enak untuk bersantai Selepas bekerja keras di kota Di rumah ibunya Tina melihat ibu bersama ayah berjuang di sawah Ia merasa kasihan Kemudian ia mengatakan Jika ingin memberikan uang pada ibunya Namun jawaban suaminya begitu kasar Buat apa memberikan uang pada ibumu? Hidup di desa itu murah Lebih baik uangnya untuk hidup di kota Kita harus bayar mobil Bayar sewa rumah Sekolahkan anak Dan kebutuhan lainnya Jawaban menyakitkan dari seorang suami Padahal ia hanya ingin memberikan sedikit uang yang tak seberapa Beberapa hari telah dilalui di desa Akhirnya mereka ingin kembali ke kota untuk melakukan aktivitas seharian Karena musim libur telah habis Sebelum naik mobil Tina tetap memberikan uang pada ibunya Namun jawaban ibunya sangat sederhana Tidak perlu putriku Ayah dan ibu tidak kekurangan uang Uang ini adalah jerih payahnya kalian Dan pastinya tidak mudah untuk mendapatkannya Dengan senyuman Tina memberikan uang sambil menjawab Tidak apa-apa bu Aku tidak bisa berbakti di samping ibu Jadi ambillah uang ini Jika ingin membeli apapun belilah Kemudian Tina bersama suami pulang ke kota Namun sebelumnya Ibu menyerahkan sekantong buah-buahan Hasil kebun rumah mereka untuk anak-anaknya Ketika di perjalanan Tina membuka kantong itu Dan kaget Ternyata di dalamnya ada uang 10 juta Di dalam bungkusan plastik Merasa kaget Ia langsung menelpon ibunya Karena takut salah Bu, ada uang segepok Di kantong kresek Bersama buah dari ibu Dan jawaban ibunya Membuat ia menangis terisak-isak Nak, itu uang untuk kebutuhan anakmu Semalam saat sedang berbincang Dengan suamimu Dari dalam kamar Tak sengaja Ibu mendengar Jika kalian butuh uang Jadi Itu hasil panen kebun Semoga bisa Untuk menambah kebutuhan harian kalian Saat itu juga Ia mengatakan pada suaminya Apa yang ibunya dengar Dan mereka sangat menyesal Atas apa yang suaminya katakan Orang tuanya yang pernah membesarkan Ternyata memberikan tanpa pamri Sedangkan anaknya begitu perhitungan Bakti anak tak sederapa Sedang perjuangan orang tua Tanpa mengharapkan imbalan speserpun Semoga kita jadi anak Yang ingat perjuangan orang tua Orang tua memang segalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih